Intro Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya Don Bosko Selamun dalam DBS To The Point. Tamu saya kali ini punya pekerjaan berat dalam membenahi Komisi Pemerintahan Korupsi yang terbelit kistru dengan Polri dalam 2 bulan terakhir. Dia punya 10 bulan untuk menata KPK agar on the right track dalam memerantas korupsi. Namun sebelum itu dia harus mampu membeli kepercayaan karyawan KPK dan juga mungkin kepercayaan publik agar siah sekata dalam menjalankan roda Komisi Berusia 12 tahun ini. Ini dia Taufikul Rahman Ruki. Silakan Pak Ketua. Selamat malam. Selamat malam. Dan bersyukur. Salamun. Apa kabar? Baik. Dan jangan terbalik nanti Anda meninterview saya. Tugas penting lagi-lagi datang pada Taufikul Rahman Ruki. Pensiunan Jenderal Polisi ini secara mengejutkan dipercaya Presiden Joko Widodo untuk mengemudikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya akan mengeluarkan kepres pemberhentian sementara dua pimpinan KPK. Setelah itu diikuti dengan penerbitan tiga kepres pengangkatan tiga orang anggota sementara pimpinan KPK. Presiden mengumumkan penunjukkan tadi, tiga bulan sebelum Ruki berulang tahun ke-69, 18 Mei mendatang. Putra Rangkas Bitur Lebak, Banten ini menggantikan Abraham Samad yang diberhentikan sementara lantaran tersandung kasus pidana. Taufikul Rahman Ruki bukan orang baru dalam sejarah KPK. Dialah yang memimpin Komisi Anti Rasuah, tatkala komisi ini didirikan di masa Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Selepas masa kepemimpinannya berakhir tahun 2007, Ruki didapuk menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan BPK antara 2009 hingga 2013. Setelah memimpin KPK untuk kali kedua, harapan terbit kepada Ruki. Namun, tidak sedikit yang menyaksikan KPK bakal terengginas di bawah Ruki. Pak Ketua, satu pertanyaan sederhana. Kok jadi begini? Sama pertanyaannya. Kenapa jadi begini ya? Ternyata Pak Salamun, paling sulit di dalam melaksanakan tugas di KPK adalah menjawab tantangan yang dikeluarkan oleh publik. Ekspektasi publik itu vertikal naiknya. Sementara itu, kemampuan kami hanya mampu naik pelan-pelan dan disertai masih dengan hambatan-hambatan. Sebuah jawaban yang menarik untuk saya Pak Ketua, karena kemudian kan saya setuju bahwa itu harapan publik begitu tinggi. Harapan orang KPK juga begitu tinggi. Harapan pemerintah juga begitu tinggi. Lalu kemudian Anda ditempatkan sebagai ketua pelaksana KPK di tengah-tengah harapan seperti ini. Bebankah untuk orang seperti Anda yang sebetulnya sudah punya pengalaman? Banyak di sana. Saya mengambil risiko untuk itu. Saya tahu bebannya berat, tantangannya berat, dan akibatnya buat diri saya pribadi juga berat. Tetapi saya menganggap bahwa ketika Presiden meminta saya untuk menjadi ketua sementara, istilahnya, pimpinan sementara KPK, saya ambil risiko itu. Dengan sebuah keyakinan. Saya dengan dukungan teman-teman di dalam akan mampu keluar dari belitan kemelut yang ada. Itu dia. Karena kemudian yang kita tahu adalah bahwa puncaknya ketika Anda menyerahkan kasus BG kekejaksaan dan kemudian menimbulkan rasa seperti kurang harapan dari publik terhadap kinerja KPK di bawah kepemimpinan Anda, Pak Ruki. Ada seperti itu. Walaupun Anda tadi sudah mengaku bahwa itu pasti beban berat, dan Anda sudah tahu bahwa Anda juga menanggung risiko yang berat. Begini, ketika saya dengan pimpinan sementara yang tiga masuk, kami berlima dihadapkan kepada sebuah kasus, yaitu kasus Saudara BG, yang terus terang posisinya sangat sulit untuk kami selesaikan. Sulit untuk diselesaikan? Pada sisi lain, pada sisi lain, KPK masih harus menyelesaikan 36 kasus yang sudah diangkat ke tingkat penyidikan, tersangkanya belum ditahan. Sementara itu, waktu kerja KPK, jilid ketiga, itu akan berakhir bulan Desember. Oke, Pak Ruki, mungkin itulah latar belakang kenapa Anda kemudian harus mengatakan kali ini mengaku kalah. Coba kita dengar apa yang pernah Anda bicarakan sebelumnya. Saya pribadi hari ini bukan akhir. Dunia belum beriamat, langit belum beruntuh. Itu pendapat saya. Liga Pemberantasan Korupsi harus terus jalan untuk satu kasus ini kami KPK terima kalah tapi tidak berarti harus menyerah. Masih ada banyak kasus yang di tangan kami saja masih ada 36 yang harus kami selesaikan dalam waktu 10 bulan. Kalau kami terfokus kepada kasus ini terus yang lain-lain menjadi lebih terbengkalai. Belum lagi kemungkinan-kemungkinan adanya para peradilan. Satu saja sudah kita hadapi lagi sekarang. Untuk satu kasus ini tadi Anda sudah bilang sebetulnya untuk satu kasus ini di tengah-tengah begitu kasus yang begitu banyak. Tetapi kan ceritanya mungkin penonton atau publik tidak akan bilang untuk satu kasus ini. Mereka lupa gitu. Mereka hanya akan mengatakan mengalah. Kali ini kalah. Kira-kira pesan apa yang Anda mau sampaikan sebetulnya? Saya tetap tidak bergeser dari dari sebuah tujuan yaitu memenangkan perang melawan korupsi. Banyak sekali pertempuran-pertempuran yang harus dilakukan dalam rangkaian sebuah peperangan. Dan tidak mungkin adalah sangat sulit untuk bisa memenangkan semua pertempuran. Tapi ujungnya adalah harus memenangkan perang. Memenangkan perang. Ada saatnya kita kalah. Kasus BG kami tidak salah. Kami dikalahkan oleh sebuah putusan peradilan yang menurut kami tidak jelas dan tidak fair. Menurut kami. Pak Ketua, sebetulnya soal kalah dalam kasus ini sama seperti orang melihat sarpin efek atau sarpin low efek terhadap peradilan yang kemudian akan digunakan pintunya oleh para koruptor lainnya atau calon koruptor atau calon tersangka lain ketika ditangkap ditetapkan oleh KPK. Orang juga akan merasa jangan-jangan ini juga akan membuka pintu untuk kemudian pertempuran-pertempuran lainnya KPK akan angkat tangan begitu misalnya. Pertama kami dikalahkan oleh Hakim para peradilan yang mengatakan bahwa Saudara BG bukan subjek hukum bagi KPK. Tetapi perbuatannya dapat dibuktikan. Tidak disangkal kebenarannya. Kami tahu akan ada dampak dari keputusan ini dan sudah terbukti. permohonan para peradilan ini kemudian diikuti oleh permohonan para peradilan lain yang sudah masuk satu yaitu Saudara SDA. Berarti pekerjaan kami akan menjadi dua kali lipat. Di satu sisi kita harus memenangkan para peradilan itu tidak boleh kalah lagi. Tidak boleh kalah lagi. Di sisi lain 36 kasus ini harus kita bertarung di pengadilan TPKOR. Dan kita harus menang. Saya sependapat dengan Pak Ketua tentang itu. Tapi kembali lagi tadi kan begini. Begitu BG diserahkan kembali ke Kejaksaan Agung. Kan ini kan ada ekornya. Pertanyaan pertama adalah kalau di Kejaksaan Agung itu bisa dideponir. Walaupun pertanyaan tentang kepentingan umumnya tentu sangat dipertanyakan. Dikembalikan lagi janji oleh Kejaksaan Agung ke polisi. Itu kan juga orang akan bilang ini jeruk makan jeruk. Karena sebelumnya kan justru clean clear dari Polri sehingga Presiden mengajukan BG ke DPR. Yang yang saya tanyakan ekor-ekor ini kira-kira kalau Pak Ketua lihat possibility-nya seperti apa? Kan itu yang mengkhawatirkan sebetulnya. Pertama penyerahan kasus ini bukan penyerahan kasus ecek-ecek. Tapi penyerahan kasus yang serius. Dasar hukumnya ada. Nah itu pelimpahan. Dan dengan pelimpahan itu kami masih punya kewenangan yang dapet sebut dengan koordinasi dan supervisi. Yang kedua penyerahan kasus ini diikuti dengan expose. Penjelasan kepada kepada Kejaksaan Agung. duduk kasusnya seperti ini. Anatomi kasusnya seperti ini. Konsumsi hukumnya seperti ini. Apakah itu gelar perkara bersama atau apa? Kita bukan gelar perkara bersama. Tapi expose dari para penyidik KPK kepada pihak Kejaksaan Agung yang menerima kasus itu. Jadi bukan ecek-ecek dibuangmu itu saja. Artinya begini Pak Gatua. Kalau nanti ada penyimpangan atau ada sesuatu yang dipertanyakan mestinya KPK bisa lihat bukan? Karena tahu awal-awalnya dan itu menyakinkan. Bukan hanya bisa lihat. KPK akan memberikan bantuan kepada Kejaksaan. Kalau Anda perlu apa? Kami masih ada. Barangkali mereka di jalan masih memerlukan itu. Kami tidak mungkin menyerahkannya kepada kepolisian. Orang bilang ada apa ini? Mau jeruk makan jeruk? Kami tahu bahwa masyarakat pasti akan diserahkan ke Kejaksaan saja begitu ributnya apalagi diserahkan kepada kepolisian. Pak Ruki, karena sebetulnya hampir semua orang tahu berbagai survei sudah juga diperlihatkan ke publik dan mereka semua mungkin punya perasaan sendiri-sendiri atau publik ya. Persoalannya kan kepercayaan publik terhadap Jaksa, kepercayaan publik terhadap polisi untuk kasus ini. Dan orang masih menaruh kepercayaan itu pada KPK. Karena itu mungkin ada semacam perasaan kok begini gitu, kok tiba-tiba itu harus dialihkan. Itu pertanyaan saya awalnya. Itulah sebuah kenyataan pahit. Kita kembali kepada sejarah. Kenapa KPK dibentuk? Karena kepercayaan publik kepada polisi dan kejaksaan termasuk kepada pengadilan tentang penanganan tindak pidana korupsi sangat rendah. Karena itu dibentuk KPK. Harapan kami termasuk para pendiri KPK dulu ketika kami dalam 10 tahun bergerak memberatas korupsi tentunya dengan menggunakan personil mereka juga sebagian. Pihak kejaksaan dan kepolisian telah membenahi dirinya. Menjadi kekuatan yang setara dengan KPK. Sehingga pada kemudian kita bisa bekerja sama. Bekerja sama dalam posisi yang setara. Setara memiliki integritas yang sama kemampuan yang sama. Kemudian harapan masyarakat bisa tercukupi. Yang jadi soal adalah kan saya kira Pak Ketua juga tahu kritik yang ada di publik. Seolah-olah Anda adalah dari kepolisian lalu kemudian menyerah kepada kasus kepolisian. Kira-kira begitu di publik. Anda dengar kritik itu bukan? Saya memahami itu tetapi tanpa harus menjemut nama pengalaman saya sebagai empat tahun pimpinan KPK Jelid pertama saya sudah bisa membuktikan bahwa kami tidak mempersoalkan apakah dia pejabat Polri atau bukan? Apakah dia pejabat negara atau bukan? Sipil atau bukan? Militer atau bukan? Saya sudah lakukan bersama dengan teman-teman Jelid satu. Pak Ruki, kita akan lanjutkan setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali kita jelas-jelas.